Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan desain banner atau sepanduk puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Desain saya bagikan 2 ukuran 1x3m dan 1x4m format Corel dan Photoshop siap cetak. Desain sangat mudah sekali untuk di edit ulang. Teman-teman tinggal mengganti tema, mengganti teks, mengganti nama masjid, nama penceramah, dan lain-lainnya. Nah bagaimana cara mendapatkan 2 desain ini seperti biasa? Jika teman-teman sudah terbiasa dengan desain saya, teman-teman bisa mendownload di tutorialidwan.com Nah disini saya bagikan link downloadnya teman-teman. Disini ada 4 link download format Corel dan Photoshop. Dari masing-masing desain ada 2 link, yaitu Corel dan Photoshop. Silahkan teman-teman buka linknya di bagian bawah. Nah disini untuk desain yang 1x3m. Nah untuk desain yang 1x3m ini teman-teman tinggal mengganti disini pemerintah, kabupaten, kota. Sesuaikan dengan domisili teman-teman semua. Atau sesuai dengan orderan ya. Disini tinggal mengganti nama pejabat dan foto pejabatnya. Lalu disini teman-teman bisa menambahkan tema gitu ya. Atau mengganti foto-foto yang telah saya siapkan disini. Ini ukuran 1x3m. Nah untuk link downloadnya Corel disini teman-teman. Disini passwordnya ini. Passwordnya ini. Lalu untuk yang Photoshop. Yang Photoshop link downloadnya disini. Passwordnya ini. Ini untuk desain yang 1x3m. Lalu desain yang 1x4m. Untuk contoh saya menambahkan disini. Penceramah-penceramah. Atau foto-foto penceramah. Formatnya PNG teman-teman. Teman-teman tinggal susun saja disini. Atau diganti dengan foto lain. Foto pengurus mesjid misalkan. Saya taruh disini. Lalu disini saya menambahkan tulisan. Bukan gambar ya. Beda seperti desain yang 1x3m. Nah untuk di bagian kanan. Teman-teman bisa menambahkan gambar mesjid. Sesuai dengan domisili. Atau sesuai dengan permintaan konsumen ya. Seperti ini teman-teman. Desain 1x4m. Lalu teman-teman. Bisa download disini. Untuk ukuran 1x4m. Passwordnya ini. Nah disini saya siapkan. Nama fontnya. Untuk Photoshop. Link downloadnya disini teman-teman. Sebagai contoh kita buka. Ya saya buka gini ya. Link downloadnya. Nah teman-teman akan diarahkan ke website MegaNZ. Nah teman-teman tinggal klik download disini. Maka otomatis akan terdownload. Dan jika berhasil. Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Untuk Corel. Ini. 1x3m. Ini 1x4m. Format Corel. Format Photoshop. Teman-teman akan mendapatkan seperti ini. 1x3m. Dan 1x4m. Gitu ya teman-teman ya. Nah bagaimana cara ekstraknya. Nah teman-teman. Kembali ke website. Copy passwordnya. Misalkan yang 1x. Nah ini passwordnya sama teman-teman. Ini. Klik kanan. Kita copy saja. Lalu teman-teman bisa buka. 1x3m. Klik kanan. Lalu kita ekstrak here. Nah kan diminta password nih. Baru kita masukkan. Kalau kita copy. Lalu di ok. Maka Corel terbuka teman-teman. Ini juga sama. Passwordnya. Klik kanan. Oke. Yes. Lalu untuk yang photoshop. Itu passwordnya berbeda dengan Corel. Passwordnya ini. Kita buka teman-teman. Nah itu teman-teman cara download dan cara ekstraknya. Nah di video ini akan saya jelaskan juga bagaimana cara edit ulang dan cara simpan siap cetak teman-teman. Nah sebelum kita edit ulang dan bagaimana cara simpan siap cetak. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman kita buka Corel. Kita akan edit ulang. Kita buka Corel dulu ya. Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. File seperti ini. Nah teman-teman dengan menambahkan foto pejabat di sini. Atau foto bakal caleg ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki pemilu tahun 2024. Lalu teman-teman tinggal mengganti di sini pemerintah kota sesuai dengan permintaan konsumen ya. Lalu teman-teman bisa mengganti jenis fontnya atau warnanya. Jika tidak ingin diganti bisa menggunakan warna yang telah saya buat seperti ini. Nah contoh misalkan saya akan menambahkan gambar pejabat di sini ya. Saya punya contoh seperti ini. Saya copy saja. Saya laparkan di sini. Saya posisikan teksnya di atas. Nah begini teman-teman. Ini hasilnya sangat mudah sekali untuk di edit ulang ya. Nah teman-teman bisa menambahkan logo provinsi atau logo kabupaten kota ya. Di atas sini atau di sini. Sesuai dengan keinginan. Nah ini ukurannya 1x3 meter saat dicetak ya. Tapi desainnya saya menggunakan skala 30x10 cm. Nah jika teman-teman ingin mengedit backgroundnya teman-teman bisa masuk ke dalam. Klik kanan. Edit power clip. Nah itu backgroundnya. Bisa di edit ulang atau digeser-geser atau dihapus teman-teman ya. Klik kanan. Finish. Ini juga sama. Klik kanan. Edit power clip. Di backgroundnya. Klik kanan. Finish. Fontnya. Saya menggunakan beberapa font. Sesuaikan saja teman-teman. Jika teman-teman ingin mengganti warnanya tinggal diganti saja. Warna putih misalkan. Atau yang ini diganti warna kuning. Sesuai kasih ya teman-teman. Mudah ya. Oke. Nah lalu untuk desain yang kedua. 1x4 meter. Ini juga sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan ornamen-ornamen yang lain. Atau menambahkan masjid ya. Nah jika ingin mengedit bagelnya teman-teman. Klik kanan. Edit power clip. Nah ini bagelnya saya buat di sini teman-teman. Oke ya. Kita sudah. Finish. Nah teman-teman tinggal menambahkan gambar masjid. Ya di sini. Tinggal menambahkan pengurus masjid. Atau ada organisasi-organasi lain. Pengurus-pengurusnya bisa ditambahkan di sini. Saya punya contoh masjid misalkan. Saya punya masjid seperti ini. Ini masjid Islamic Center sama Rindah. Saya copy. Saya press di sini. Nah hasilnya begini. Tekstnya saya pindah ke atas. Nah yang ini. Yang ini. Para penceramah. Saya copy. Saya letakkan di sini. Nah gini teman-teman. Nah ini kan keluar nih. Nah ini kan keluar ya. Kita akan masukkan ke dalam saja. Nah klik kanan. Power clip. Masukkan. Nah hasilnya sempurna teman-teman. Fontnya tinggal diganti. Jika warnanya tidak sesuai dengan keinginan. Bisa teman-teman ganti saja. Warna kuning seperti ini misalkan. Atau yang ini diganti warna putih misalkan. Sesuaikan saja. Sudah teman-teman ya. Oke. Nah itu cara edit ulang dengan menggunakan Corel. Nah gimana dengan menggunakan Photoshop. Saya buka Photoshop. Ini. Satu kali empat meter. Dan yang ini. Satu kali tiga meter. Nah teman-teman tinggal menambahkan juga di sini. Menambahkan foto pejabat. Mengganti teks. Nah untuk Photoshop. Teman-teman bisa pilih dulu. Layarnya. Misalkan teks ya. Teman-teman mau ganti nama pejabatnya. Teman-teman aktifkan dulu di sini. Buat teman-teman pilih ini. Yang gambar teks. Horizontal. Tipet tool. Nah teman-teman tinggal mengganti saja. Untuk yang foto-foto di sini. Jika teman-teman ingin mengganti. Masukkan di sini teman-teman. Di amalan bulan Ramadan. Nah di sini. Nah untuk teks. Misalkan kita mau buat dua warna ya. Dua warna seperti ini. Seperti ini kan dua warna nih. Orange sama kuning. Berarti teman-teman pilih teksnya ini. Pilihnya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa kliknya di sini. Lalu teman-teman kliknya di sini. Add layer style. Lalu teman-teman pilih gradient overlay. Nah di sini pilihnya. Teman-teman bisa pilih. Misalkan warnanya. Ini kita ganti warnanya. Orang. Orang. Nah ini teman-teman. Lalu di sini. Kuning misalkan. Orangnya kurang ya. Kita ganti warna orangnya lebih orang. Lebih orang. Nah begini. Oke. 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 Udah teman-teman ya. Nah jika ini menambahkan garis putih. Di luarnya. Kita tol kembali ke sini. Lalu pilihnya adalah. Stroop. Nah. Ini hitam diganti warna putih. Nah ini hasilnya teman-teman. Oke ya. Nah gimana menambahkan foto pejabatnya. Foto pejabatnya harus formatnya adalah PNG teman-teman. Formatnya PNG. Saya ambil dari sini aja deh. Ini. Ini. Saya. Pell. Export. Lalu saya taruh di sini. Nama pejabatnya. Eh maaf. Foto pejabatnya. Formatnya PNG. Ini. Foto pejabat. Ya. PNG formatnya saya export. Tanpa background ya teman-teman. Tanpa background. Lalu di photoshop itu ngambilnya di sini. File pledge. Ambil foto. File pledge. Kembali. Ini foto pejabatnya. Letakkan di sini. Di bawah sini. Nah diposisikan. Kita posisikan paling bawah. Di atas. Group design. Nah ini kan backgroundnya belum tampil. Nah kita bisa masukkan di sini teman-teman. Masukkan di dalam. Group design. Baru kita buka group design-nya. Kita geser ke atas sini. Nah ini hasil teman-teman. Wow. Nah begini hasilnya. Gimana? Mudah ya teman-teman ya. Ini untuk desain yang 1x3 meter. Nah berikutnya yang 1x4 meter. Sama. Teman-teman tinggal menambahkan foto masjid. Foto pengurus masjid. Atau foto para penceramah. Masih ambil contoh lagi di sini teman-teman. Kita export deh. Yang ini gambar masjid saya export. Saya tambahkan ada burung di sini juga. File export. Masjid format KPMG. Tanpa background ya. Seperti ini. Lalu di sini saya export juga. File export. Oke. Kita ambil lagi ya teman-teman ya. File pledge. Ambil masjid dulu. Oke. Kita letakkan di sebelah sini. Lalu ambil lagi. Ini kita centang. File pledge. Penceramahnya. Letakkan di sini. Ini hasilnya teman-teman. Gimana? Mudah ya. Lalu gambar-gambar ini kita masukkan ke dalam grup desain. Lalu kita buka grup desainnya. Ini kita geser ke atas sini. Nah ini hasilnya teman-teman. Gimana? Mudah ya. Nah tinggal simpan tiap cetak. Jika teman-teman menyimpan dengan ukuran seperti ini. Nanti hasil cetaknya blur atau pecah. Oke. Kita simpan. Siap cetak ya. Nah kita akan simpan teman-teman ya. Nah untuk korel saya ambil contoh. Sepanduk 1x3 meter. Seleksi semua. Pilih menu file. Lalu teman-teman pilih export. Saya letakkan di folder cetak. Di sini saya beri nama filenya. Sepanduk 1x3 meter. Satu lembar MA MA itu mata ayam atau diberi lubang. Nah selanjutnya. Jika ada desain lain di luar desain kita. Ini wajib dicentang. Nah jika tidak ada. Ini tidak apa-apa. Tidak dicentang. Lalu pilih export. Omong-omong-omong sebelumnya. Sebas tipenya saya pilih jpg. Lalu pilih export. Di sini color modenya saya pilih CMYK. Karena mau dicetak ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan resolusi. 100 misalkan. Nah di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya. 300 untuk 3 meter. 300 cm ya maksudnya. Tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat. Hasilnya teman-teman. Sebelum dicetak. Teman-teman bisa lihat hasilnya dulu. Pecah atau tidak ya. Nah ini teman-teman. Hasilnya bagus. Tidak pecah. Nah ini hasilnya. Wow bagus ya. Ini ukuran sesungguhnya teman-teman. 1 x 3 meter. Ukuran file-nya 9,41 MB. Oke. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. Ya sudah kita buat 1 x 3 meter. Satu lembar MA yang baru kita buat tadi. Nah ini file yang siap cetak. Nah itu cara simpan siap cetak dengan menggunakan Corel. Lalu Photoshop. Nah Photoshop saya ambil contoh yang 1 x 4 meter. Caranya sama untuk 1 x 3 meter. Pertama. Kita ubah dulu ke ukuran sesungguhnya. Pilih menu image. Image size. Lalu disini saya pilih centimeter. Disini saya masukkan ukuran sesungguhnya. Disini. 400. Gitu ya. Disini saya resolusinya menggunakan 90 saja. Lalu saya oke. Maka file-nya akan dibesarkan ke ukuran sesungguhnya. Ini ukuran sesungguhnya teman-teman. Ini ukuran siap cetaknya. Aman ya. Aman. Oke aman. Nah sudah seperti ini baru simpan siap cetak. Pilih menu file. Save as teman-teman. Nah sini. Formatnya kita ganti jpg. Lalu disini saya beri nama. Samakan dengan ini saja. Kita ganti 1 x 4. 1 x 4 meter. 1 lembar. Ma. Save. Nah disini teman-teman diminta untuk memasukkan quality-nya. Ini yang low. Kita geser ke sini. Yang high. 8 quality-nya. Kita lihat ukurannya berapa. 7. Masih bisa kita tambah 9. Oke. Masih kita tambah 10. Masih 8. Nah ini. 10,8. Nah jika di full-kan. Jadi 12. Kita akan lihat berapa. 20 MB terlalu besar. Kita ganti ke 10. Sebenarnya ke 10 pun hasilnya sudah bagus teman-teman. 10,8 MB ukuran file-nya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini masih dibuat kan. Sebentar. Nah ini teman-teman. Ini yang 1 x 4 dengan menggunakan Photoshop. Cara simpan siap cetaknya. Ini yang 1 x 3. Dengan menggunakan Corel. Nah ini file-file inilah yang akan kita kirim ke percetakan untuk necetak. Maka hasilnya sempurna teman-teman. Gimana? Mudah ya? Untuk ukuran 1 x 3 caranya sama. Dan untuk yang Corel. Untuk ukuran 1 x 4 caranya juga sama. Mudah ya? Nah itulah teman-teman. Dua desain sepanduk puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Format Corel dan Photoshop. Siap cetak. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap juga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.